Intro Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil di seluruh Kabupaten Kota Wilayah Jawa Timur kini menggunakan mesin anjungan mandiri. Inovasi pelayanan ini sejalan dengan anjuran Kementerian Dalam Negeri untuk mendigitalisasi administrasi kependudukan serta memberi pelayanan cepat. Dengan begitu, masyarakat dapat mencetak dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, dan lainnya dalam waktu tidak lebih dari 1,5 menit sesuai dengan QR Code yang sudah diregistrasi oleh kantor Dukcapil di wilayah Kabupaten Kota masing-masing. Kalau untuk proses perbuatannya adalah Atau data dari mereka yang bekerja di luar daerah hari ini disupport oleh BPD Jawa. Kalau tadi sih saya minta ke Pak Dirut karena ini 38 Kabupaten Kota jadi kurangnya, kurangnya sementara 18, sementara. Tapi kan kalau kita lihat misalnya antara Kota Madiun, Kota Mojekerto, oh mungkin daerah-daerah luas itu membutuhkan support lebih dari satu. Harapan kita adalah ini stimulan. Lalu Kabupaten Kota akan bisa menambah dengan menyiapkan format yang terkoneksi. Jadi kalau masing-masing bisa terkoneksi ini akan menjadi pintu masuk dari satu data Indonesia itu. diharapkan ke depan selain untuk pelayanan administrasi kependudukan mesin anjungan Dukcapil ini juga dapat dimanfaatkan sebagai referensi input data bantuan sosial pencari kerja dan pencatatan mobilitas penduduk yang berada di luar daerah dan luar negeri. Dari Surabaya, Jawa Timur Hanif Nasrullah, Fikih Arfani Kantor Berita Antara mewartakan.